Selamat malam dan Jalom Bapak Ibu, rekan-rekan yang berkasih di dalam Tuhan Yesus Kita memasuki Renungan Tengah Minggu Malam ini 7 April 2021 Saya sampaikan Jalom sekali lagi Kita akan belajar akan sesuatu Yang kita harap ini akan mengubahkan Bapak Ibu, rekan-rekan yang berkasih Tuhan Di Eropa pada abad pertengahan Itu kisaran abad 15-16 Ada seorang maestro Yang kita kenal dengan nama Leonardo da Vinci Selain melukis Dia juga pemahat Dia juga arsitek Filsuf Penemu Serba Bisa Dan salah satu karyanya Yang menjadi ikon dunia Khususnya Eropa Adalah lukisan Makan malam terakhir Atau perjamuan terakhir Dan satu lagi Mona Lisa Yang oleh dunia disebut sebagai Masterpiece Masterpiece Satu puncak kejayaan Yang mencerahkan Eropa Yang menyumbangkan Eropa Memasuki zaman Renaissance Ini menjadi Bukan hanya Eropa yang diubahkan Tetapi juga Dunia Yang berorientasi pada Eropa Karena dari Eropa Berkembang berbagai seni Iptek Ilmu pengetahuan yang lain Kita akan belajar mengenai Masterpiece Tadi karya Leonardo da Vinci Disebut masterpiece Dalam bedang seni Juga filsafat Dan sebagainya Namun sesungguhnya Kita adalah masterpieces Tuhan Kita adalah Masterpiece Of God Jadi Apa maksudnya Masterpiece Of God Kita akan belajar itu Supaya kita dicerahi oleh Rauh Kudus Mari kita serahkan ini kepada Tuhan Agar kehidupan kita Sungguh Bermakna dan diubahkan Kita berdoa Bapak yang baik Kami bersyukur Diberikan kehidupan Pemiharaan Penjagaan Sehingga kami Tetap dapat Sehat Dan Belajarkan firman Tuhan Kami hendak Membaca firman Tuhan Merenungkannya Berkati supaya Firman ini Tidak hanya menjadi Pengetahuan Yang mengendap Dalam pikiran kami Namun juga Di hati jiwa kami Dan mengubahkan kami Untuk memahami Apa yang Tuhan Gelendaki dalam hidup kami Kami serahkan waktu ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Saya mengajak Bapak Ibu Diberikan sekalian Untuk membaca Bagian firman Tuhan Dari Ephesus Pasalnya yang kedua Ayat 10 Ephesus Pasal 2 Ayat 10 Saya membaca Untuk kita semua Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah Sebelumnya Ia mau Supaya kita hidup Di dalamnya Amin Yang berbagi adalah Membaca firman Tuhan Mau belajar Dan menjadi Kebiasaan Dan hidup kita diubahkan Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Seperti tadi Di dalam prolog Masterpiece Maka tema yang Saya Mau angkat Pada kesempatan ini adalah A Masterpiece of God Itu Kurang lebih Maknanya adalah Karya agung Karya agungnya Tuhan Yesus Karya agungnya Tuhan Allah Bapak kita Dan Memelihara kita Melalui Roh Kudus Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau Supaya kita hidup Di dalamnya Jadi Kita ini Masterpiece Kita ini Karya agung Yang Di rawucang Dengan spesifik Oleh Tuhan kita Oleh Bapak di surga Namun Berbicara tentang Masterpiece Apa Syarat Masterpiece Apakah setiap karya Itu masterpiece Tentu kita Tidak semudah Itu menyebut Masterpiece Masterpiece Mensyaratkan Dua hal Satu Indah Dia Indah Estetis Kalau kita Bicara tentang Keindahan Luas Dan Panjang Ada Institut Institut seni Membahas Tentang Keindahan Tidak Habis-habisnya Kalau Bapak Ibu Mau Lebih Mendalami Tentang Seni Tentu Sangat panjang Namun Malam ini Kita rangkum Saja Menjadi Satu kata Elok Indah Baik Bagus Mengagumkan Sekitar itu Itu yang pertama Yang kedua Dia Harus Spesifik Unik Dia harus Unik Jadi Sebuah Masterpiece Selain Indah Atau Elok Dia harus Unik Dia Harus Spesifik Itulah Yang dimaksud Dengan Masterpiece Dan jelas Bahwa kita Ini adalah A Masterpiece Of God Kita Dirancam Dan dibuat Oleh Allah Kita ini Indah Juga Unik Mungkin Ada yang bilang Kini Saya Enggak Ganteng Ganteng Amat Saya Enggak Cantik Cantik Amat Saya Tidak Sukses Amat Karyawan Biasa Ujian Sekolah Nilai Tidak Tidak Sumah Humlaut Ya Teman-teman Lulus Saya ikut Lulus Tidak Tidak Iba-tiba Sekali Masa Saya Masih dapat Dikatakan Masterpiece Dalam Pelayanan pun Ya Biasa-biasa Di gereja Anggota Biasa Kalau Teribat Di pelayanan Saya pun Ya Hanya Membantu-membantu Tidak Peran-peran Besar Sekali Namun Bapak Ibu Itu Tidak Mengurangi Hakikat Kita Sebagai Masterpiece Of God Masalahnya Adalah Titik Pandang Atau Titik Berat Pandang Kita Itu Bukan Pada Siapa Saya Tetapi Kita Harus Melihat Kita Masterpiece Karena Siapa Pencipta Kita Ya Siapa Yang Menciptakan Kita Orang Yunani Menyebutnya Poema Orang Inggris Menyebutnya Pum Terus Lebih Jauh Lagi Berkembang Inggris Modern Menyebutnya Poetry Orang Indonesia Menyebutnya Puisi Maka Yang disebut Masterpiece Itu Equal Atau Ada Kemiripan Atau Keparean Paralel Dengan Puisi Kita Anak Puisi Allah Masterpiece Disini Bisa Disebutkan Bahwa Kita Anak Puisi Allah Sebab Engkau Yang Membentuk Buah Pinggangku Menenun Aku Dalam Kandungan Ibuku Aku Bersyukur Kepadamu Oleh Karena Kejadian Ku Dasyat Dan Ajaib Apa Yang Kau Buat Dan Jiwaku Benar Benar Menyadarinya Ini Ditulis oleh Seorang Penyair Yang Top Daud Kita Bisa Baca Dalam Masmur 139 Ayatnya Yang 13 Dan 14 Dan Bapak Ibu Sebenarnya Bisa Membaca Seluruh Masmur Mungkin Juga Amsal Mungkin Juga Pengkotbah Banyak Puisi Di Ada Yang Ditulis Salomo Ada Yang Ditulis Musa Indah Kenapa Indah Siapa Pencipta Mereka Dan Selain Puisi Itu Bahasa Sastranya Indah Pesannya Bobotnya Ada Kandungan Spirit Yang Luar Biasa Karena Yang Memberi Inspirasi Adalah Sang Pencipta Sendiri Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Sekali Lagi Kalau Bapak Ibu Membaca Alkitab Selain Masmur Selain Amsal Mungkin Juga Pengkotbah Sesungguhnya Itulah Puisi Allah Itulah Keindahannya Karena Tuhan Yang Menciptakan Suatu Hari Seorang Siswa Dipanggil Oleh Sang Guru Dipanggil Disebut Namanya Terus Diumumkan Sebut Namanya Donnie Donnie Hebat Kamu Hari Ini Kamu Mendapat Juara Nilainmu Terbaik Dari Belakang Jadi Pak Guru Ini Sedang Memetandai Membuat Gurawan Namun Di dalam Gurawan Itu Sebenarnya Terkandung Nuansa Merendahkan Atau Melesekan Dengan Mengatakan Johnny Kamu Tidak Bisa Apa-apa Dari Dulu Sampai Sekarang Kamu Tetap Tidak Bisa Apa-apa Puas Pak Guru Ini Puas Karena Bisa Meledet Mungkin Maksudnya Mengingatkan Johnny Untuk Lebih Rajin Supaya Tidak Jelek Lagi Dan Dia Beranjak Dari Kondisi Tidak Tau Menjadi Tau Ini Sebenarnya Tugas Sang Guru Namun Dari Itu Pak Guru Yang Mestinya Kalau Di dalam Bahasa Jawa Guru Artinya Digugu Dan Ditiru Digugu Itu Dijadikan Panutan Ditiru Iya Dijadikan Model Namun Pak Guru Hari itu Sedang Tidak Ditiru Dan Digugu Dan Ditiru Namun Lebih Wagu Tersaru Artinya Dia Tidak Menyadari Bahwa Dirinya Johnny Anak-anak Sekelas Itu Adalah Master Peace Of God Jadi Ketika Ia Main-main Dengan Sebut Saja Kondisi Seseorang Dia Lupa Bahwa Johnny Pun Adalah Master Peace Meskipun Dia punya Maksud Yang Baik Namun Fakta Yang Diucapkannya Tidak Membuat Berkat Bapak Ibu Yang Dikasih Dalam Tuhan Bukan Itu Maksud Tuhan Untuk Menciptakan Kita Untuk Menjadi Gurawan Candaan Dia Lupa Bahwa Siapapun Bagaimanapun Kita Maka Kita Adalah Master Peace Bapak Ibu Sudah Yang Dikasih Tuhan Apapun Yang Dikatakan Orang Sebenarnya Tidak Penting Penting Amat Sebab Yang Tuhan Katakan Adalah You Are Master Peace Of God Jadi Kita Mendengar Apa Yang Tuhan Katakan Kita Boleh Mendengar Perkataan Orang Namun Mendaknya Ini Tidak Menjadi Pengaruh Yang Signifikan Ya Syukur Kalau itu Kujian Tapi Tidak Usah Terlalu Patah Semangat Patah Arang Ketika Itu Satu Kondisi Yang Merendahkan Mengendurkan Semangat Sebab Bukan itu Yang Terpenting Saya Indah Saya Unik Bapak Ibu Indah Dan Unik Karena Saya Bapak Ibu Adalah Puisinya Tuhan Bukan Kata Orang Sekarang Pertanyaannya Bagaimanakah Kita Memaknai Diri Sendiri Setelah Kita Tahu Bahwa Kita Adalah Master Peace Of God Bagaimana Kita Mengambil Arti Dalam Kehidupan Kita Apakah Hidup Kita Mau Individualism Apalagi Egoism Mau Tetap Bersentral Berpusat Pada diri Sendiri Ini Pertanyaan Yang Mesti Kita Jawab Ketika Kita Hidup Secara Individualism Saya Yang Cari Saya Yang Sibu Saya Yang Berjuang Ya Untuk Saya Dia Sedang Menyimpangkan Hakikat Dari Penciptaan Ketika Orang Berpikir Bahwa Segala Ceripaya Segala Kemampuan Hasil Prestasi Hanya Mau Dinimat Sendiri Dia Sedang Menyelengkan Maksud Tuhan Allah Telah Menyediakan Ruang Yang Namanya Ruang Pelayanan Kita Mesti Bersikap Kita Mesti Menyikapinya Dengan Tepat Mari Kita Lihat Sekeliling Kita Ada Yang putus Asa Ada Yang Kesepian Ada Yang Kebingungan Ada Yatim Ada Yang Piatu Ada Yatim Piatu Ada Yang Nestapa Itu Tidak Kebetulan Bapak Ibu Tidak Kebetulan Ya Kebetulan Tetangga Saya Lagi PHK Anaknya Nangis Terus Ya Sudahlah Memang Begitu Nasib Saya Saya Kita Sedang Menyimpangkan Apa Yang Dimaksud Tuhan Dengan Master Peace Of God Pasti Kita Tidak Mampu Menolong Semuanya Kita Tidak Dihitus Tuhan Untuk Memberiskan Semuanya Tetapi Paling Tidak Kita Dapat Melakukan Suatu Pada Mereka Meskipun Sedikit Mungkin Kita Berpikir Aduh Nggak Bisa Apa-apa Nggak Ada Apa-apa Yang bisa Saya Kerjakan Tidak Demikian Mungkin Bentuknya Hanya Doa Perhatian Itu Minimal Karena Tidak Ada Kasih Yang Tidak Memberi Meskipun Pemberian Bisa Tanpa Kasih Namun Bapak Ibu Ketika Kita Punya Kasih Tuhan Akan Memampukan Kita Untuk Memberi Meskipun Itu Hanya Bentuk Bentuk Yang Minimal Namun Paling Tidak Doa Dan Juga Perhatian Mereka Sengaja Tuhan Letakkan Di Ruang Layanan Kita Jadi Kita Tidak Bisa Apatis Cuek Diam Saja Kita Dapat Menghibur Kita Dapat Mendoakan Ulur Tangan Memberikan Waktu Atau Apapun Yang Memungkinkan Untuk Kita Berikan Buat Terang Yang Dari Allah Menyinari Mereka Pula Dan Dengan Demikian Nama Tuhan Dipermuliakan Kita Adalah Master Peace Of God Karya Yang Agung Karya Puisi Yang Terbaik Diantara Ciktaan Tuhan Yang Lain Mari Jadikan Master Peace Ini Representatif Efektif Master Peace Yang Mendapatkan Nilainya Master Peace Yang Menemukan Jadi Dirinya Di Dalam Kita Bapak Ibu Sudah Yang Kasih Tuhan Kita Pasti Tidak Ingin Mengecewakan Tuhan Jadilah A Master Of God Yang Representatif Amin Ibu Ibu Amin Ibu Amin Ibu Amin Ibu Amin Ibu Amin Terima kasih.